. Demi Championship Series, Joseph Gombau dikabarkan akan buang dua asing Persebaya Surabaya, pemain 4,78 miliar rupiah masuk list. Pelatih Persebaya Surabaya Joseph Gombau tengah serius mempersiapkan skuad terbaiknya untuk putaran kedua BRI Liga 1 2023 per 2024. Hal ini tak lain untuk mewujudkan target tim masuk ke babak Championship Series sehingga Persebaya Surabaya harus finish di posisi empat besar. Salah satu hal yang tengah dilakukan Joseph Gombau saat ini dengan memantau pemain asing Persebaya Surabaya untuk putaran kedua nanti. Pemain yang performanya kurang maksimal pun terancam tak akan dipertahankan. Kabarnya dua pemain asing Persebaya Surabaya tengah dalam evaluasi tim pelatih, posisi kedua pemain ini bisa saja tergantikan di putaran kedua. Dua pemain asing sedang masuk evaluasi ketat pelatih, ada kemungkinan pergantian di putaran kedua demi mengejar posisi Championship Series di putaran kedua, let's see, kata akun Twitter at goldmin garis bawah 82, Senin, tanggal 2 Oktober tahun 2023. Fans Persebaya Surabaya menilai pemain asing yang sedang dalam tahap evaluasi pelatih ini seperti So Yamamoto, Paolo Victor, dan Dusan Stefanovic. Kalau dilihat dari skema, kemungkinan PV, udah pasti, dan So, walaupun mainnya bukan yang buruk, tapi gaya dan posisinya kayak kurang maksimal, mending cari sayap kanan atau pemain dengan posisi lainnya, Dusan juga, walaupun dia tuh cuma butuh adaptasi aja dan akhir-akhir ini oke, balas at sangwa 24. Bomber Persebaya Paolo Victor saat ini memang tengah kesulitan mencetak gol, dalam 10 pertandingan ia hanya mampu menyumbangkan 1 gol, sementara So Yamamoto dinilai tak maksimal di posisinya, pemain dengan nilai pasar 4,78 miliar rupiah ini kini berposisi sebagai winger kanan setelah Bruno kembali, kalau PV sepertinya sudah mengisi slot asing yang dibuang, satunya lagi SJ sepertinya akan dibuang, idealnya pemain depan ada yang tinggi untuk memanfaatkan bola-bola crossing. Jelang Persib Bandung lawan Persebaya Surabaya, David Da Silva tak sabar bertandang ke Bajul Ijo. Jelang Persib Bandung lawan Persebaya Surabaya, striker Persib Bandung, David Da Silva, DDS, mengaku segera bersiap menghadapi mantan timnya. Persib Bandung bakal bertandang ke kandang Persebaya Surabaya, Sabtu, tanggal 7 Oktober tahun 2023, di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Persib Bandung lawan Persebaya Surabaya merupakan laga pekan ke-15 Liga 1 2023 per 2024. Untuk menghadapi laga tersebut, Persib memiliki modal bagus setelah pada pekan ke-14 berhasil mengalahkan Persita 5-0. Tiga gol merupakan hat-trick dari David Da Silva, dua gol lagi hasil dari kaki Edo Febriansah dan Freds Butuan. DDS mengaku bahagia bisa mengukir catatan manis musim ini, DDS sudah lama tak menciptakan hat-trick dalam pertandingan resmi. Terakhir, David Da Silva mencetak tiga gol dalam satu laga saat membela Persebaya di Liga 1 2018. Saat itu, dia mencetak tiga kali hat-trick dalam semusim. Saya sangat senang karena saya sering mencetak satu atau dua gol tapi hat-trick tidak kunjung datang. Jadi, saya senang dan malam yang tidak akan bisa dilupakan, saya menikmatinya, kata David Da Silva. Meskipun begitu dia tak mau larut dengan catatan manis tersebut. Sebab perjalanan kompetisi masih panjang dan banyak tantangan yang akan dihadapi timnya. Saya menikmatinya bersama keluarga, dan besok sudah menjadi hari yang lainnya, memikirkan mengenai pertandingan Persebaya, ucapnya. Persib Bandung bakal melawan tim tangguh Persebaya Surabaya setelah pekan kemarin berhasil menang atas Persita Tangrang. Meskipun begitu dia tak mau larut dengan catatan manis tersebut. Sebab perjalanan kompetisi masih panjang dan banyak tantangan yang akan dihadapi timnya. Saya menikmatinya bersama keluarga, dan besok sudah menjadi hari yang lainnya, memikirkan mengenai pertandingan Persebaya, ucapnya. Persib Bandung bakal melawan tim tangguh Persebaya Surabaya setelah pekan kemarin berhasil menang atas Persita Tangrang. Persib Bandung harus menang dari Persebaya Surabaya untuk mengamankan 4 besar Liga 1 2023 per 2024. Namun, Persib Bandung bakal tanpa Daisuke Sato pada pertandingan itu. Pemai asal Filipina itu harus menjalani hukuman larangan bermain akibat akumulasi 4 kartu kuning. Sato memperoleh kartu kuning keempat dalam laga melawan Persita Tangrang di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu, tanggal 1 Oktober tahun 2023. Ketidakhadiran Daisuke Sato membuat khawatir Boboto, namun, tidak buat pelatih Persib Bandung Bojan Hodak. Hodak mengaku tak mengkhawatirkan Daisuke Sato tak bisa bermain pada pertandingan itu. Persib sekarang, kata Bojan Hodak, tidak tergantung satu pemain. Dia mengaku masih punya pemain lain yang bisa mengisi posisi kosong yang ditinggalkan Sato. Kita tidak pernah tahu siapa yang nantinya akan bermain. Tapi Rezaldi, Henhanusa tadi ketika diturunkan, lawan Persita, bisa bermain dengan bagus, kata Bojan di laman persib.co.id. Bojan juga menilai Edo Febriansah bermain dengan sangat bagus. Bahkan Edo berhasil mencetak gol pada laga melawan Persita tersebut. Jadi, kita akan lihat di pekan ini, karena akan ada 4 sesi latihan dan kami akan memantaunya siapa yang akan menjadi starter, ucap Bojan. Pelatih Persebaya Cari Cara Asah Ketajaman Paulo Victor Striker asing Persebaya, Paulo Victor terus mendapat sorotan karena kembali gagal mencetak gol saat Persebaya menahan imbang 1-1 Dewa United, Sabtu, tanggal 30 September tahun 2023 kemarin. Bahkan, striker asal Brazil itu baru mengemas 1 gol dari total 10 laga yang sudah dijalani bersama Persebaya. Jumlah ini jauh dari catatannya musim lalu yang mencetak 7 gol dan 2 asis dari 15 penampilannya bersama Persebaya. Yang paling penting buat saya, kami bisa memenangkan pertandingan, gak mau bicara salah satu pemain, ungkap pelatih Persebaya, Josep Gombau. Striker asal Brazil itu ada kesempatan menunjukkan kualitasnya 3 laga tersisa sebelum menutup putaran pertama Liga 1 2023 per 2024. Jika gagal menambahpun di gol, bukan tidak mungkin Paulo Victor akan dievaluasi di transfer putaran kedua. Yang jelas untuk Victor akan kami coba terus meningkatkan kemampuannya di setiap latihan dan di pertandingan, tegas Josep Gombau. Pembuktian terdekat Paulo Victor saat Persebaya menjamu Persib Bandung, tanggal 7 Oktober mendatang. Tidak hanya Paulo Victor, Josep Gombau menyebut baru akan melakukan evaluasi timnya hingga putaran pertama selesai. Tiga laga tersisa, menghadapi Persib Bandung, tanggal 7 Oktober tahun 2023, meladeni Bali United, tanggal 20 Oktober tahun 2023, kemudian menghadapi Persib ke diri, tanggal 28 Oktober tahun 2023, waktu dibutuhkan pelatih asal Spanyol itu karena ia baru menangani tim 2 pekan lalu, kami akan melihat sampai November, kalau sekarang saya sangat senang dengan pemain, jadi gak ada masalah, dan kami akan bekerja keras dengan pemain yang ada, pungkasnya. Terima kasih telah menonton!